Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Bagaimana kebar kalian? Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan Sehingga kita bisa belajar dan tetap beribadah Senang sekali usada bisa bertemu kembali Di materi pembelajaran untuk kelas 3 Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sudut Apa itu sudut? Sudut adalah ruang diantara 2 ruas garis lurus yang berpotongan Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini ya Ada 1 ruas garis yang berpotongan dengan 1 ruas garis lainnya Nah, ruang diantara 2 ruas garis yang berpotongan ini Inilah yang disebut dengan sudut Nah, sebelum kita tahu macam-macam sudut Kita harus mengetahui dulu bagaimana cara menggambar sudut ya Pertama, kamu siapkan dulu penggaris bujur sangkar Kedua, buat 2 ruas garis lurus berpotongan Ketiga, berikan tanda sudut pada ruang tempat 2 ruas garis yang berpotongan Selanjutnya, bagaimanakah cara mengetahui besar sudutnya? Pertama, letakkan penggaris dengan posisi titik sudut bertepatan dengan pusat penggaris Perhatikan titik sudut yang diberi lingkaran merah Kedua, lihat angka pada penggaris yang bertepatan dengan salah satu ruas garis Kalian perhatikan angka yang diberi lingkaran merah Nah, sudut di bawah ini besarnya adalah 40 derajat Karena ruas garis tepat berada di angka 40 pada penggaris Setelah mengetahui cara mengukur besarnya sudut Sekarang, mari kita belajar macam-macam sudut Ada berapa yang macamnya? Ada yang tahu? Oke, akan segera kita pelajari bersama Macam-macam sudut Yang pertama adalah sudut lancip Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Sekarang, kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini Yang kedua adalah sudut siku-siku Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat Atau membentuk huruf L Perhatikan baik-baik contoh berikut ini Jenis sudut yang ketiga adalah sudut tumpul Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat Perhatikan kembali baik-baik contoh berikut ini Setelah kalian pelajari macam-macam sudut Sekarang, kita akan belajar Bagaimana cara memberikan nama sudut dan membaca sudut Perhatikan gambar berikut ini Nama titik sudut kita tulis mulai dari ujung salah satu ruas garis Yang pertama adalah titik sudut A Kemudian titik sudut B Dan terakhir titik sudut C Nama sudutnya adalah ABC Atau CBA Yang perlu kalian perhatikan Huruf B berada di tengah Karena B merupakan titik sudut Yang menjadi tempat perpotongan dua ruas garis Tiga huruf yang diambil adalah urutan huruf yang benar Perhatikan gambar berikut Kemudian kalian cobalah beri nama sudutnya Gambar berikut dimulai dari titik sudut P Kemudian Ki Dan yang terakhir R Ya, nama sudutnya adalah P, Ki, R Atau R, Ki, P Selanjutnya, perhatikan gambar berikut Yang pertama dimulai dari titik sudut S Kemudian T Dan U Coba kalian beri nama sudutnya Ya, nama sudutnya adalah S-T-U Atau U-T-S Demikian tadi pembelajaran kita tentang sudut Bagaimana teman-teman? Sudah paham semuanya? Biar kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di worksheet kalian Terima kasih Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati